Oke, kita akan membuat soal tentang penelitian terhadap 210 anak tentang acara televisi. NA itu adalah jumlah anak yang suka ANTV, ada 100 orang. NB, anak yang suka SCTV, 130 orang. NC adalah anak yang suka RCTI, 140 orang. Sedangkan anak yang suka ketiga-tiganya ada 50 orang. Anak yang suka ANTV dan SCTV ada 78 orang. Anak yang suka SCTV dan RCTI, 90 orang. Anak yang suka ANTV dan RCTI, 70 orang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, anak yang tidak suka ketiga-tiganya ada berapa orang. Oke, pertama-tama kita akan menghitung terlebih dahulu. Total anaknya ada 210. Nah, sekarang kita hanya menghitung yang suka ANTV saja, 100 dikurangi 78 min. 50, kurangi lagi. 70 min 50, setelah akhir kurangi 50. Oke, marilah kita hitung. Ini 78 kurangi 50 adalah 28. 28. Ini 50, 50 kurangi 8, 22, 22 dikurangi 20. Berarti ada 2 anak. 2 anak saja yang suka. Sekarang yang suka, SCTV saja. SCTV saja, 130 dikurangi. 130 kurangi 78. 78 min 50, kurangi 90. 30 min 50, kurangi 50. Hasilnya sama dengan 28. 130 kurangi 90. 40, 40 kurangi 28, 12. Sekarang, yang suka RCTI saja. 140. Orang kurangi. 90 min 50, kurangi 70, kurangi 50. 140 kurangi 40, 100, 100 kurangi 70, 30. Maka 30 hasilnya. Oke, sekarang yang suka ANTV dan SCTV adalah 78 min 50. 28 orang. Yang suka ANTV dan RCTI, eh, SCTV dan RCTI dulu. 90 min 50, dengan 40 orang. Yang suka ANTV dan RCTI, 70 min 50, sama dengan 20 orang. Sedangkan yang suka ketiganya adalah 50. Oke, saya kurangi semua. Sekarang jadi 250. Kita kurangi semuanya ini. Sudah berapa hasilnya. Sekarang kita hitung. Terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. K10. Ya, oke. 120 kurangi 30. Eh, 210 kurangi 30. 180. 180 kurangi 14. 2 ditambah 12 ini. 180 kurangi 14. 166. Ya, 166. 166 dikurangi ini, total dulu aja. 166 kurangi 40 tambah 20. 60. 110. 166 kurangi 110. Berarti 56. 46 kurangi 28. Sama dengan 28 juga. Hasilnya adalah 28. 28. 28. 28. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. 30. 28. 33. 32.